Halo para pemirsa sekalian, salam hangat dan salam sehat untuk anda sekalian. Saya Ferdinandus Jahalud, Wardial PDP yang mengikuti program persiapan keberangkatan angkatan 182 tahun 2022. Kali ini akan menyajikan kepada pemirsa sekalian kisah seolah tokoh inspiratif asal Flores, Nusa Tenggara Timur. Dia teringat orang-orang Flores. Nama tokoh ini mungkin tidak asing lagi. Penasaran siapakah dia? Dia adalah Romo Sirelus Superman Andi M.I. atau yang akrab dipanggil Romo Andi. Romo Andi adalah seorang imam katolik yang mempunyai perhatian khusus terhadap orang dengan gangguan ziva. Sejak tahun 2016, Romo Andi bersama para anggota komunitasnya dari Ordo Camellian, sebuah kongregasi religius dalam gereja katolik, mulai membangun rumah bebas pasung bagi para ODGJ atau orang dengan gangguan ziva di Flores. Hingga saat ini, terhitung sudah enam puluhan rumah bebas pasung yang telah dibuatnya, baik di Maumere, Kabupaten Sika, maupun di sejumlah tempat di Kabupaten Manggarai. Apa yang dibuat oleh Romo Andi dan para koleganya berawal dari keprihatinan akan nasib para ODGJ yang dipasung oleh keluarga mereka. Ibarat sudah jatuh tertimpa tangga, sudah menderita gangguan ziva, gerak bebas mereka juga dibatasi. Mereka dipasung dan tak dibiarkan bergerak bebas dengan alasan takut menimbulkan keresahan sosial. Melihat kenyataan itu, Romo Andi dan kolega meyakinkan masyarakat, terutama keluarga ODGJ, bahwa orang dengan gangguan ziva bisa hidup tanpa harus dipasung. Karena itulah, Romo Andi dan koleganya berjuang membangun rumah bebas pasung bagi para ODGJ. Bahkan, Romo Andi dan kolega tidak hanya menyediakan rumah bebas pasung bagi ODGJ, mereka juga secara rutin memberikan obat bagi ODGJ yang mereka rabat. Berkat perawatan dan pelayanan mereka, beberapa ODGJ berhasil sembuh. Selain merawat ODGJ, Romo Andi dan koleganya juga ternyata memberikan perhatian khusus bagi orang-orang sakit lainnya, baik yang berada di rumah sakit maupun yang berada di rumah masing-masing. Menurut Romo Andi, itu merupakan spiritualitas khas Ordo Gata Tarekat mereka. Ordo Camilian punya perhatian khusus bagi orang-orang sakit, karena itulah banyak pelayanan mereka berhubungan dengan orang sakit. Namun, pelayanan mereka, demikian keterangan Romo Andi, tidak terbatas pada pelayanan orang sakit. Mereka punya karya dan pelayanan lain di luar itu sesuai dengan situasi dan kondisi umat yang mereka layani. Beberapa di antaranya ialah penyediaan air minum bersih bagi warga, seperti yang mereka lakukan untuk warga di kampung Kekir dan Bialoli, di desa Compang Sibal Kabupaten Manggarai. Selain menyediakan air bersih bagi warga, Romo Andi dan koleganya juga bekerja keras menggalang dana untuk pembangunan rumah ibadat di desa itu. Selain itu, Romo Andi juga memberikan bantuan atau dana pendidikan bagi keluarga-keluarga tidak mampu. Itulah beberapa kisah pelayanan menarik Romo Andi dan kawan-kawan. Semoga kisah ini dapat menginspirasi pemirsa sekalian untuk berkarya bagi sesama. Terima kasih telah menonton!